Sejak pukul 6.50 waktu Indonesia Barat Senin pagi, satu persatu siswa SD Negeri 03 alai tiba ke sekolah diantar oleh orang tua masing-masing, terutama siswa baru yang duduk di kelas 1. Mereka mengantarkan anaknya hingga ke dalam kelas. Beberapa siswa baru kelas 1 ada yang tidak menggunakan seragam sekolah atau pakaian bebas. Kepala SD Negeri 03 alai Zul Hendri menyampaikan, bagi siswa kelas 1 diberikan kelonggaran untuk tidak memakai pakaian seragam atau pakaian bebas. Hal ini karena mereka masih dalam masa transisi dari tingkat TK atau PAUD ke tingkat SD. Pihak sekolah memberikan masa transisi selama dua minggu, sehingga pada minggu ketiga para siswa baru ini tidak canggung lagi memasuki dunia baru mereka di sekolah dasar. Sekarang untuk pakaian terbaru ini ada namanya masa transisi PAUD ke SD. Jadi dengan masa transisi DINAS pendidikan kita di kalender pendidikan kita tahun pelajaran 2023. Masa transisi itu ada dua minggu, dua minggu pembelajaran awal. Nah di sini kita memang belum menyerapkan bagaimana ikut di SD, kelas 1 belum. Memang masa transisi lah. Mimpilkan dulu anak-anak itu mau pakai bebas, mau pakai sekolah, mau apa dulu selama dua minggu. Nah di situ nanti pelan dulu dan pimpinan semua sekolah untuk mengarahkan minggu ke-2, sehingga nanti pas minggu ke-3 anak-anak ini tidak canggung lagi. Oh oke. Bahwa dia memang sudah merasakan ya kelas 1. Sementara itu salah satu orang tua siswa baru mengaku rela terlambat ke kantor demi mengantarkan anaknya pada hari pertama masuk sekolah. Anak saya kan baru, ini hari pertama dia sekolah di SD 03 Alay, kelas 1. Jadi memang khusus hari ini diantarkan, cuma hari ini aja. Jadi untuk istilahnya tahu Pak Ibu tentang pelajarannya, apakah maklum anak kelas 1 baru kan. Ibu kerja Bu ya? Iya. Enggak terlambat buat kemana Bu? Jadi mungkin izin, khusus hari ini aja, sekali ini untuk nganterin si kecil. Syauluddin, Padang TV